Intro So hi everyone, welcome back to my YouTube channel Please jangan kaget, karena ini mungkin bulan Februari Aku baru banget bikin makeup tutorial love-love gitu Valentine's Makeup Kalau kalian pengen liat televisinya, kalian boleh move ke Instagram aku sebentar Dan cuman di video kali ini aku gak akan bikin tutorial makeup Aku akan justru sebaliknya Pengen ngasih tau, pengen sharing Kayak gimana sih aku bersihin makeup-makeup aku yang cukup tebel Kalo betulnya hari juga lumayan tebel ya Di BP aku bikin pake eyeshadow dan di bagian mata juga lumayan tebel Karena ada warna hitamnya, ada concealernya Jadi kayak aku pengen nunjukin gimana sih cara aku bersihin makeup yang gampang, minimalis, simple Walaupun itu makeup-nya tebel Nah kalo penasaran sebelum aku mulai Jangan lupa di like dulu video ini, subscribe channel aku, jangan lupa kasih loncengnya Sampai kalo bisa tau video terbaru dari aku nanti selanjutnya So, tanpa bisa dapet lagi langsung aja kita mulai videonya Nah ini aku udah jepit rambut aku dan lepas tesoris juga Dan karena kali ini makeup aku tuh lumayan tebel Jadi aku akan melakukan dua tahap cleansing ya Karena kalo cuman sekali cleansing doang, meresihin muka itu menurut aku tuh gak bersih banget Dan makan masih banyak kotoran-kotoran nempel Pertama itu adalah pake si cleansing milk Nah cleansing milk yang aku pake sekarang ini adalah si Herboris Cleansing Milk Kenapa sih aku pilih ini? Karena ini adalah sebuah produk yang ternyata sempet viral di tiktok juga Aku gak tau Well sebenernya Herboris ini bukan produk, bukan brand yang baru di telinga aku Aku yakin juga di telinga kalian semua juga kayak Herboris tuh udah familiar banget Karena iya aku udah pernah review juga si rosewaternya nih kalo kalian gak percaya kalian bisa klik link di atas Atau ini aku tunjukin nih ya Video udah berapa bulan yang lalu Dan menurut aku emang sebagus itu gitu Dan ternyata ini viral menurut aku ini bukan suatu hal yang aneh Jadi kayak aku harus beli Kenapa aku beli juga? Karena iya ekonomis juga harganya Jadi kayak gak usah mikir gitu loh kalo mau beli ini di mana-mana Oke, tampil yang lebar Aku bakal nunjukin nih aku akan bersihin muka aku Sebelah-sebelah ya Jadi kayak aku akan tunjukin di sebelah kanan dulu Supaya tau perbandingannya Seberapa bersih sih pake si cleansing milk ini gitu Ini aku buka dulu lem bulu mataku Oke, aku udah buka bulu mata palsu Dan disini aku pake mascara juga Aku pake eyeliner Pokoknya akan kotor banget Jadi langsung aja Aku pake si cleansing milk ini Jadi caranya tinggal dituang aja di tangan ini Tapi make sure jangan lupa ya Tangan kalian harus bersih gitu kan Dituang aja secukupnya Baru abis itu di aplikasikan di wajah Nih, langsung aja dibersihin Ini aku akan zoom kali ya Biar keliatan Ini aku bersihinnya pipi dulu Karena kalo bagian mata dulu nanti serem gitu ya Nih, kalian bisa liat tuh Padahal aku baru pake Sekali usap doang Tadi yang pink-pinknya ini Itu bisa ilang Baru aku berusaha untuk ke alis gitu By the way, ini alis aku Aku pake eyebrow gel ya Aku pake eyebrow gel Terus kayak, iya lumayan waterproof Lumayan nahan si, apa namanya Makeup aku Lumayan bisa bikin awet Jadi kita liat apakah si rosewater ini bisa Mengobati, bisa menghempas ya Makeup-makeup yang lumayan waterproof Di wajah aku Lanjut ke bagian mata Ini aku pelan-pelan aja Karena aku pake eyeliner Aku pake mascara Aku pake eyeshadow Yang warna-warni Jadi bener-bener pelan-pelan aja Dipijat-pijat halus Garakannya mengutar Sampai kayak ngerasa Kayaknya udah deh nih Tinggal kalo udah Ini aku bakal nunjukin Diswap pake kapas Nah liat deh Ini tuh kotorannya Separa ini Untuk mata Dan kalian bisa liat nih Mata aku Proses pertama aja udah Sebersih ini Walaupun mungkin aku akan Sekali lagi kali ya Bersihin pake milknya nanti Cuman Gak yang membandel banget gitu loh Kalian tadi aku bener-bener kayak Ada eyeliner Ada mascara Dan itu tuh gak bikin muka aku Jadi kayak serem gitu Dan gak perih juga di mata Ini perlu banget di note Nah ini aku akan bersihin juga ya Keseluruhannya Yang di bagian kiri Supaya keliatan perbedaannya Antara yang udah dibersihin Dengan clean steel mix di hairboard ini Dengan clean steel mix Sama yang belum dibersihin Tuh Kalian bisa liat Pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Tuh Ya bisa liat kan Tuh Ini sangat berdeh Tuh bibirnya juga Sebelah doang Yang bermakeup Ini yang udah Dan ini udah dibersihin Ini cuma sekali Tahap Cleansing Milk aja Oke jadi ini kalian liat ya Aku udah bersihin sebelah kiri Mungkin sebelah kanan Nanti aku akan cepetin aja Intinya tuh kayak Ini aku udah bersihin Sekali aja Tapi menurut aku Udah cukup Membersihkan Makeup aku secara seluruhan Yang tebal Walaupun nanti Mungkin aku akan Ulang sekali lagi Untuk make sure Apa namanya Kotoran-kotoran di wajah ini Sampai nanti di kapas aku tuh Kayak udah Sedikit mungkin Ini kapas pertama aku Di sebelah kiri Nanti sebelah kanan Akan aku cepetin aja Supaya gak terlalu panjang Videonya Jadi ya Aku akan bersihin Makeup di sebelah kanan aku dulu Hairboard rose clean Seamilk ini Merupakan susu pembersih Yang digunakan Untuk membersihkan Makeup Dan bisa kotoran lainnya Secara menyeluruh Ditambah dengan Ekstrak mawar Dan whitening Yang bisa menjaga Elastisitas Serta kelembapan kulit wajah Jadi tampak lebih segar Dan cerah alami Jadi setelah aku bersihin Paya cleansing milk Aku langsung cuci muka Pake apa aja Pokoknya facial wash Dan gak mengandung scrub Karena kalo mengandung scrub Apalagi untuk kulit aku tuh Akan sensitif Dan malah bikin Iritasi Jadi aku after this Aku pake cuci muka dulu And then I'll be back Jadi bener-bener bersih banget Kapas aku udah bener-bener Gak ada kotoran sama sekali Nah Karena si rose powder ini Dia tuh bisa menghydrating Dia ada kandungan vitamin E nya Bisa menyatain kulit juga Aku juga pake itu Sebagai hydrating toner juga Jadi aku langsung Tuangin aja lagi Si hydrating toner ini Ke tangan aku secukupnya Terus Langsung Aku pake Aku tepok-tepok Ke wajah aku Kayak gini Pelan aja Sampai dia Meresap Kedalam kulit Sampai dia Kering sendiri Hyaluris Rose Water ini Penyegar dan ekstrak Bunga mawar Provide vitamin B5 Dan vitamin E Yang bisa menjaga Kelembapan Serta menjaga Kedar air Di wajah Sehingga bantu juga Pelambatan dan penuh Nah udah deh Setelah aku pake tahap ini Itu udah bener-bener Selesai banget Tahap cleansing aku Kalo misalnya pengen lanjut skincare Boleh Kalo misalnya Mungkin pakenya gak Malem-malem Ataupun siang Yaudah selesai aja Gak usah aja tahap selanjutnya Dan it's enough Menurut aku dia cukup bersih Simple banget Dan gak ribet pastinya Jadi bisa banget dipake Buat mungkin kamu juga Suka makeup yang urgent Tebel banget Jadi kayak perlu Cleansing yang pas Dan bingung Menurut aku nih Ya menurut aku pribadi Hair Boris ini cocok banget Karena dia juga kemasannya kecil Dia itu cuman Apa ya Ukurannya tuh 100 mili Ini tuh handy banget Travel size banget Jadi bisa dibawa kemana-mana Kalo misalnya acara kondangan Atau pergi-pergi yang Apa ya Pergi yang jauh Cuman gak mau bawa Commerce yang gede-gede Yang ribet Tinggal bawa ini Kapas kecil Dan juga si rose water itu Juga udah cukup Menurut aku more than enough Gak ada alasan dia Buat aku untuk gak pake Si hair Boris rose water ini Dan si clean same lake nya Jadi menurut aku Dua produk ini Perpaduan yang sempurna Banget ya Apalagi buat kamu Yang beginner Yang pemula Yang kayak gak mau pake Makeup yang mahal-mahal Gak mau pake pembersih yang mahal Ataupun yang kayak pricey Jarang makeupan juga Kayak Buat apa Gue pake pembersih yang Salah mahal Itu juga jarang dipake Jadi menurut aku nih Harganya pun juga gak Gak yang mahal-mahal banget There is no reason Untuk gak pake Ataupun gak cobain ini Nah itu dia video singkat aku Bagaimana aku bersihin mukaku Yang makeupnya tebel Tapi tetap bersih Dengan cara yang simple Dan minimalis Semoga bisa membantu Buat kamu semua yang bingung Cari pembersih yang pas Cari pembersih yang ekonomis Tapi tetap bagus Semoga membantu Dan link produknya Aku kasih di bawah Nanti kalo kalian pengen langsung beli Silahkan Dan For the last Thank you for watching See you in my next video And bye Bye